Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tanda berdiri salam plan tersemua kepada seluruh peterni sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa amin oke di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba melihat bagaimana penampakan bibit kelapa sawit jenis buah hijau atau oran siapa tau teman-teman itu ada kepingin mau menanam jenis ini nanti kami akan coba mereviewkan salah satu paratas yang nantinya akan berbuah orange atau hijau setelah masak itu baru orange ketika masih muda itu hijau oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa diberikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi ini penampakan teman-teman ini milik kawan ini ini ada ribuan ini teman-teman umurnya sudah sekitar 2 bulanan ini paratas semi klon 1 dari PT.BSM atau Sriwijaya atau Sampurnagro jadi memang ini adalah salah satu paratas pelepah itu dia SPH nya 145 teman-teman termasuk pelepah pendek juga ini teman-teman 145 dan intinya kita nanti bisa menanam di jarak tanam 9 x 9 oke ini adalah paratas semi klon 1 dan merupakan paratas yang nantinya akan berbuah orange atau hijau kita lihat penampakan ini cantik sekali teman-teman ini kita lihat penampakannya ini ada ribuan ini mantap sekali ini sudah di apa namanya dihilangkan sudah penangnya kita lihat penampakan ini cantik-cantik ini teman-teman ini wow SK1 dari PT.BSM jadi perlu diketahui teman-teman bahwa untuk potensi TBS untuk SK1 itu adalah 40 ton per hektare per tahun dan juga untuk rata-rata TBS nya itu sekitar 35 ton per hektare per tahun itu untuk rata-rata TBS nya teman-teman ini untuk SK1 atau semi klon 1 yang merupakan paratas yang berbuah orange nantinya mantap teman-teman ini ini saya lihat ada kita lihat ini polybag nya ini kayaknya ukuran sekitar 2 kg ini teman-teman ukuran polybag yang digunakan kawan ini dan kita lihat juga disini ada arang-arang skam nya ini arang-arang kayu ini dicampurkan dengan tanah supaya tanahnya ini tidak terlalu apa namanya tidak terlalu keras nantinya kayak semacam ini kan agak lembek teman-teman kita lihat kalau kita gunakan tanah murni itu ketika sudah kita simpan semacam ini agak lama dia nanti akan membatu itu teman-teman makanya kita perlu kasihkan arang skam supaya dia tidak terlalu keras nantinya kayak semacam ini teman-teman ini masih kembur sekali kita lihat ini ini adalah parietas sk1 siapa tahu teman-teman ingin mau mencari parietas pelepa pendek ya dan juga warnanya itu orange atau hijau bisa memilih parietas sk1 jadi memang ada beberapa pilihan teman-teman ketika teman-teman mau menggunakan atau memilih bibit yang orange-orange semacam ini itu bisa sk1 dari PTBSM juga bisa menggunakan yang topas 1 dari ASEAN AGRI itu juga buahnya nanti orange teman-teman kebanyakan orange walaupun ada juga hitam tapi kebanyakan orange oke kita lihat penampakannya ini cantik sekali ini kayaknya belum dispacing ini mungkin sekitar satu bulanan lagi ini baru dispacing dia kalau yang disana itu sudah dispacing itu bukan jenis semiklon tapi itu yang tembah Costa Rica ini sekitar satu bulanan lagi nanti akan dispacing atau dijarangi supaya lebih bagus lagi nanti supaya lebih mekar lagi nanti apa namanya pelepah-pelepahnya ini baru sekitar umur satu sampai dua bulanan dua bulanan ini teman-teman jadi belum terlalu penting untuk dipisahkan atau dijarangi atau di spacing kita lihat penampakannya cantik sekali penampakannya ini wow SK1 ini sampai disini teman-teman ini SK1 nya kalau tidak salah kemarin itu bilang teman sekitar 2000 kalau tidak salah ini SK1 nya ini yang semi klon cantik ini teman-teman wow mantap-mantap ini ini perawatan ekstra ini teman-teman ini saya lihat ini karena ini kayaknya habis disiram tadi karena ini masih lembab sekali masih basah tanahnya ini dan juga memang tanahnya juga disimpani dengan campuran arang jadi tidak terlalu keras tanahnya paritas semi klon 1 dari PTBSM paritas buah hijau atau orange nah kalau yang ini teman-teman saya tidak tahu ini jenis apa yang ini ini baru disemai ini kayaknya mungkin sekitar sumber satu bulanan ini kalau ini sudah dua bulan ini kayaknya mantap ini teman-teman ini SK1 semi klon 1 juga merupakan pelepah pendek teman-teman karena dia SPH nya 145 tapi dibandingkan dengan yang SK5 itu lebih pendek lagi yang SK5 karena dia SPH nya SK5 itu 160 kalau ini 145 artinya bisa kita tanam di jarak 99 untuk jarak tanamnya mantap ini teman-teman ini pertumbuhannya normal-normal semua saya lihat ini tidak ada yang kurus-kurus tapi saya lihat ini yang kembarnya ini kita lihat ini kembarnya ini sedikit teman-teman ini yang kembar ini saya lihat ini yang kembar ini hampir tidak ada yang kembar ini saya lihat teman-teman ini ya mungkin juga faktor keberuntungan karena saya lihat ini saya perhatikan ini sekitar ribuan ini tidak ada yang kembar ini mungkin sudah dipindah teman ini jadi saya tidak tahu ini ini satu-satu saja ini tidak ada yang kembar teman-teman ini apakah sudah dipindah atau bagaimana ini tidak ada yang kembar saya lihat ini waduh tapi tidak apa-apa yang penting dia subur mantap ini teman-teman kita lihat ini penampakannya cantik kita lihat penampakannya ini SK-1 semikulon 1 buah orange oke mungkin itu sedikit informasi teman-teman untuk kita semua tentang SK-1 atau semikulon 1 yang merupakan buah orange dan informasi untuk harga untuk tahun 2021 ini saya kemarin sempat tanya kepada kawan ini yang menjual bibit ini itu sekitar kisaran harga 11.500 itu untuk harga per butirnya untuk SK-1 dan SK-5 11.500 per butir belum termasuk ongkir oke mungkin itu saja teman-teman sebagai seri informasi kepada kita semua tentang bagaimana penampakan dari bibit dari semikulon 1 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati